Oke guys, jadi sekarang gue udah posisi di atas Halo guys, welcome to my youtube channel Dan kali ini gue lagi di sudut pandang Bandung Jadi ini sebenernya masih soft opening sih Masih baru dan kita lihat seperti apa sudut pandangnya Oke, masuknya langsung lewat sini Untuk restoran sebelah kanan, wanganannya sebelah kiri ya Oke Dua 3,7 Oke, terima kasih Halo Iya Ini nih, contoh di dalam tuh Oh ini? Iya, yang ada ini bukan Iya, bisa foto-foto kan Iya betul Oh beda-beda ya? Tapi bisa sekali masuk bisa beberapa Ini kita bakal lewati 7 ruangan, endingnya di atas yang ke-8 Oke, untuk tiketnya sendiri berapa? 50 ribu, tapi di sponnya 20% jadi 40 ribu Endingnya di atas yang ke-8 Cari outdoor kita Oh, di sana endingnya ya? Iya Oh, oke Yang ada diamond itu Oke, thank you Ticket di sebelah sini ya Iya Makasih Oke, ini dulu ya Ini guys, tiket masuknya 40 ribu Karena ada diskon, tadi harusnya 50 sih Selamat siang Selamat siang Siang Sekarang ini untuk peraturan di dalam ya Iya Nanti di dalam itu ada tujuh ruangan Ada ruangan yang instalasi atau karya seminya bisa disentuh Dan tidak bisa disentuh Untuk tiga ruangan pertama Saya mohon jangan menyentuh apapun Bagian membawa barang bawah orang Hati-hati jangan sampai kenal atau menyenggul di instalasinya Oke Begitu juga pada saat foto juga hati-hati Jangan sampai kenal atau menyenggul di instalasinya Oke Jadi karena itu juga masih masa pandemi Maskernya harus tetap dipakai setiap saat Kalo foto aja boleh dilepas Thank you Sekarang kita ke dalam pertanang kita Kalo mau foto-foto langsung bisa di sebelah situ Tapi sambil menunggu Mending kita di foto pertanang dulu ya Di sini Kalo misalnya makan yang berbeda di dalam kotak Oke Yang penting gak lama lagi Itu kan Jadi misalnya makan yang ada di stikok Sabi banget Jadi di foto pertanang disini Mencoba ini gak? Dan itu Oh iya ada ukuran ini ya Oke 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 Bener Ini bakal sebenarnya Oke guys Jadi ini di ruangan ke dua Yang temanya tentang Kita itu lagi ada di bawah air Katanya seperti itu Jadi belum ada pencemaran apa-apa So masih green banget Kita lihat ke pintu selanjutnya Oke Ruangan ini sekarang temanya kerusakan di air ya Sebelumnya kan masih asri lingkungannya masih hijau, banyak tumbuh-tumbuhan Airnya masih bersih juga Nah kalau di sini perairannya tercemar Jadi contohnya di depan ini, ini tuh terumbu karangnya Udah kena limbah kayak minyak, oli, bensin, teh Di tengah-tengahnya ini limbahnya Nah ini sebelah kiri, di belakang yang warna biru itu Oke Foto di sini paling kasih foto aja siluat Atau bayang mana aja kecuali paket dari sekolah ini Oke Belakang Jadi ini ruangannya Untang penjualan atau kerusakan Sumbu karang Seperti itu, jadi kita langsung foto-foto saja guys Oke setelah dari ruangan ini Kita lanjut ke ruangan Kemudian ke Empat ya Empat Disi banyak Ini tentang apa nih? Nah kalau ini namanya safari Kalau tadi di mess tentang kerusakan di laut Oke Kalau safari ini Tempat kerusakan yang terjadi di darat Yang disebabkan oleh cuaca ekstrim Yang mengakibatkan kondisinya jadi kekeringan Oke Kalau di sini itu Beda di ruangan sebelumnya gak bisa disetuk Kalau di sini itu naik Bisa disetuk Bisa disetuk Iya Kalau kita nanti ini Buat nada gak beda-beda Oke Jadi ini nada itu dari kita sentuh ini ya? Coba deh Oh bener-bener Karena manusia juga sebagai makhluk darat kan Jadi kita di sini ada sedikit interaksinya Oke Jadi dalamnya seperti ini guys Jadi ini mataharinya Jadi musik ini dihasilkan dari kita pegang lampu ini Oke Oke Setelah di ruangan keempat Kita ke ruangan kelima Keempat 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 Oke kita langsung Ke pintu berikutnya Seperti apa Dan ini pintu ke-6 Oke guys Ini pintu ke-6 Dari 7 pintu Dan ini temanya cermin juga sih Kayak ada cermin-cermin gitu Jadi ini temanya Tentang kerusakan yang terjadi di udara So udara ini Lihat gelap-gelap gitu kayak awan Oke setelah dari yang ke-6 Yang ke-7 ke-7 Di sini kalau mau langsung ke atas Kalau di sini tuh ceritanya Akhir dari perjalanan sebelumnya nih Kalau untuk nama ruangannya sendiri Di sini portal Portal tuh ngikutin yang ini nih Di belakang ini kan Di panjang ini Kalau di sini Kita tuh ceritanya tentang bumi Rumah merah ini tuh maksudnya bumi Yang lampu merah ini maksudnya tanda bahaya Jadi ceritanya tuh akhir banget di sini tuh Jadi ceritanya Buminya lagi dalam todesi krisis Oke Kayak lapis-lutun menipis Rencana dimana-mana Sama cuaca juga lagi ekstrim Oke Sekarang Pelan apa deh Pulang Ini dari perjalanan terakhir Yang pintu ke-7 Itu di rooftop Temanya kayak gini guys Itu kafenya lewat sini berarti ya Enggak Jadi Tadi kan Teteh waktu masuk Belok kiri Yang itu belok yang di bawah Yang satu lagi Oh oke Ntar Teteh turun ke bawah Terus belok kiri Oke Thank you mas Sama-sama Let's go Jadi itu kafenya tuh yang lagi hits ya Tapi kayaknya masih belum bisa dibuka Atau maksudnya belum bisa dipakai untuk makan Oke Tadi kita masuk kesana kan Nah Terakhir ke-7 Dan pada akhirnya kesini Kita turun Setelah turun kita ke kafenya oke Yang tadi pakai yang apa Yang bulat itu ya tempat makan itu 500 ribu minimumnya Yang full ya Oke Cuman kalau yang putih di bulat di atasnya Itu belum bisa dipakai ya Belum bisa dipakai Bahasa kata Tadi cuma buat foto aja Oke Terima kasih telah menonton Setelah makan kita langsung ke atas Untuk spot foto di yang hitsnya Belum bisa lihat bilnya dulu Ada Nah inilah yang hitsnya guys Berdua aja Berdua aja Oke guys Jadi sekarang gue udah posisi di atas Dan inilah tempat foto yang banyak banget di Instagram So kita foto disana Dan nantri ya guys Karena banyak banget yang mau foto disitu Setelah Betul Dan nantri ya guys Eh Sampai jumpa oke guys cukup sekian gue jalan-jalan di sudut pandang bandung so keren banget jadi buat kalian yang mau foto disini jangan lupa makan dulu di bawah dan ketika ke atas kalian tunjukin bond yang sudah kalian bayar oke karena kalau misalnya bond itu belum kalian bayar itu kalian gak boleh ke atas gitu untuk foto disini so selamat menikmati selamat menikmati